Mungkin gempa itu secara umum atau termasuk gempa megatlas itu tidak membunuh. Yang membunuh adalah bangunannya. Jadi secara geologi Indonesia itu sudah ditumbuk, ditekan oleh tiga lempeng tadi. Jadi lempeng Samudra India, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Dan ini sudah berlangsung jutaan tahun sebelum ada manusia, dia sudah bergerak seperti itu. Karena ada tumbukan lempeng, maka di situ ada dinamika yang muncul dari bumi itu sendiri. Dari daerah itu konsekuensinya jadi banyak gempa, banyak bulung berapi, dan lain sebagainya. Karena tumbukan itu sudah berlangsung pelama, maka kalau gempa tadi dipetakan, maka gambarnya menjadi banyak sekali peta gempa itu. Itu yang dikenal nanti kalau di posisi kedalaman 0-70 km namanya adalah gempa megatlas. Atau kawasan megatlas seperti itu. Terus di 70-300 namanya gempa menengah, terus di atas 300 namanya gempa dalam. Jadi ini takdir kita, takdir kita. Indonesia itu konsekuensinya banyak gempa. Jadi seperti itu. Memang ini hampir seluruh wilayah di Indonesia rawan gempa ya Pak? Ya, jadi statusnya itu rawan gempa. Memang ada beberapa tempat yang sedikit gempa seperti di Kalimantan dan lain sebagainya. Tapi di tempat lain semuanya daerah yang banyak gempa. Ada imbuan masyarakat supaya tidak panik dengan adanya gempa, apalagi ini kan Indonesia rawan pencana gempa? Nah, jadi mungkin gempa itu secara umum termasuk gempa megatlas itu tidak membunuh. Yang membunuh adalah bangunannya. Artinya apa? Berarti kita harus mempersiapkan bangunan kita untuk menghadapi gempa terbesar yang pernah terjadi di kawasan itu. Misalnya, contoh di Yogyakarta misalnya, di Yogyakarta itu pernah gempa 6, skala 6. Nah, maka bangunan di Yogyakarta harus mengikuti bangunan skala 6. Kalau tidak akan terjadi seperti tahun 2006 yang lalu, sampai ratusan ribu yang ropoh rata dengan rata. Juga berguna yang kedua yang diwaspadai, tsunami juga bisa membunuh. Nah, karena gempa megatlas itu terjadi di laut, dan itu skalanya biasanya lebih dari 7, biasanya itu bisa menimbulkan tsunami. Nah, tsunami itu bisa membunuh. Tapi walaupun begitu, kita bisa terindah dari tsunami misalnya. Ada gempa di pantai, maka segera lari menjauh dari pantai. Karena kemungkinan terjadi gempa, apa namanya, susu, apa namanya, tsunami tadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kompas TV Independen, terpercaya.